Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan salam sukses untuk semua subscriber saya di channel Imran Fahastia Official dan di www.wapotus.com dan salam sukses juga untuk semua member vivat online di e-trainingagent.com pada video kali ini saya akan coba sharing seputar plugin gemblong wallpaper dan sekarang saya akan coba bahas mengenai permasalahan dimana kita tidak bisa menginstall plugin wallpaper atau disaat kita install ternyata yang muncul adalah error teman teman ya nah biasanya ini dialami oleh mereka mereka yang belum sama sekali mengecek keadaan chat panelnya ya, nah jadi kalau misalkan kalian yang melihat video kali ini punya masalah mengenai tidak bisa menginstall plugin gemblong seo dan disana tertera atau ada indikasi bahwa itu semua ada permasalahan fatal error, nah mungkin solusinya bisa teman teman ikuti sebagaimana yang akan saya coba contohkan pada video kali ini ya kita tunggu sebentar oke silahkan teman teman terlebih dahulu sebelum menginstall plugin gemblong silahkan cek keadaan chat panelnya dulu ya terutama cek di bagian versi PHP nya aduh ini agak ada apa ya mungkin laptop saja laptop saya agak kecapean teman teman karena seharian tadi saya pakai buat ngajar ya oke nah bagaimana kita caranya untuk mengecek versi PHP kita karena untuk gemblong sendiri itu ada sebuah sebuah standar yang harus kita penuhi diantaranya adalah versi PHP nya itu minimal atau bukan minimal ya pakai yang 5.6 seperti itu jadi bagi teman teman yang belum menggunakan versi 5.6 kalau ingin menggunakan plugin gemblong ini silahkan teman teman cek dulu dan ubah ke versi 5.6 caranya silahkan teman teman login ke chat panelnya masing masing kemudian di bagian kolom find function silahkan teman teman klik saja atau ketikan disini PHP ya nanti ada select PHP person klik disitu dan silahkan cek apakah versinya sudah 5.6 atau belum kalau memang misalkan masih belum silahkan teman teman ubah menjadi versi 5.6 nah dari sini sebenarnya harusnya teman teman sudah bisa menyelesaikan permasalahan dimana teman teman tidak bisa menginstall plugin nya ya jadi kalau misalkan versinya masih 5.5 atau mungkin 7.1 atau berapa silahkan teman teman ubah menjadi versi 5.6 dengan cara klik segitiga kecil ini kemudian silahkan teman teman pilih 5.6 kemudian klik set current set as current dan silahkan teman teman untuk persiapannya untuk persiapan PHP nya ya silahkan teman teman bisa melihat sebagaimana yang saya contohkan pada video kali ini ya silahkan teman teman centang sebagaimana yang saya centang disini silahkan teman teman ikutin kalau misalkan video saya terlalu cepat silahkan teman 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 pause terlebih dahulu di tampilan ini dan silahkan teman teman samakan dengan keadaan di c-panel yang teman teman punya setelah itu silahkan teman teman klik tombol save sampai sini silahkan teman teman coba install ulang plugin nya dan saya yakin harusnya teman teman sudah bisa menginstall plugin nya tidak terjadi lagi fatal error seperti itu terakhir bagi teman teman yang mungkin penasaran dengan plugin ini atau mungkin ingin bertanya mengenai seputar plugin gemblok ini silahkan teman teman bisa kontak saya barangkali saya bisa sharing seputar plugin gemblok yang saya ketahui dan nanti terserah teman teman apakah mau mencobanya atau tidak seperti itu oh iya untuk harganya sendiri saya lihat di website resminya itu sekitar yang 50 saja yang 50 domain itu sekitar 70 dolar kalau gak salah ya kita coba cek ulang disini saya lupa soalnya nih kita cek ulang disini aduh agak lambat teman teman mohon maaf nah ini dia untuk 50 domain maksudnya adalah lisensi ya teman teman bisa mendapatkan lisensi untuk 50 domain itu harganya 70 dolar per tahun kalau misalkan teman teman ingin membangun lebih dari 50 domain atau sebutlah misalkan 1000 domain atau 2000 domain ya asalkan teman teman bisa ambil paket yang pro karena disini unlimited domain teman teman bebas mau registrasi berapapun selagi teman teman bisa membuatnya seperti itu ya nah ya jadi harganya memang cukup fantastis dan ini ya ya karena mungkin sesuai dengan apa ya fitur yang kita dapatkan dari gemelong ini ya seperti itulah ya jadi seakan teman teman bisa coba pikirkan terlebih dahulu apakah teman teman perlu plugin ini atau tidak nah atau kalau misalkan masih bingung dan masih ingin lebih jauh mengenal seputar plugin ini ya seakan teman teman bisa kontak saya melalui facebook juga boleh atau melalui kontak whatsapp yang nomernya saya sediakan di kolom deskripsi ya nanti ya mungkin yang saya tahu seputar plugin ini akan coba saya share nah setelah itu seakan teman teman baru bisa memutuskan apakah mau mencoba plugin ini atau tidak ya seperti itu baik yang terakhir bagi teman teman yang belum subscribe channel saya silahkan teman teman klik tombol subscribe agar nanti teman teman tidak ketinggalan notifikasi setiap saya update video di channel Imran Vesti Official dan di web potos.com ya baik sampai jumpa di video saya berikutnya selamat menikmati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh